Intro Sejauh ini masih baik-baik aja, budu Tuhan Memang dari sejak SMP tuh struktur kolong belakang aku udah S Aku gak tau derajatnya nambah apa enggak Tapi dari beberapa tahun terakhir aku cek Derajat kemiringannya itu tidak bertambah Jadi ngasih fine-fine aja Tetap aku harus rajin olahraga Tetap harus jaga pulang makan aku, pulang tidur aku Karena semuanya itu berpengaruh gitu ya Jadi aku tetap harus jaga supaya hidup sehat Karena itu sangat mempengaruhi tulang-tulang aku Jadi paling gitu aja sih yang aku lakuin sama Kalau misalnya udah mulai agak stiff Aku harus fisioterapi atau cara praktik lagi gitu Terapi supaya ngelenturin lagi bagian-bagian yang aku Karena tolong ebay kok itu Karena paling olahraga teratur itu juga sangat mempengaruhi sih Kalau sepeda sebenarnya gak ada hubungannya sih Olahraga yang bisa membantu supaya gak kamu itu Kayak olahraga yang Apa ya Yang ada stretching gitu Kayak misalnya pilates, yoga, berenang Itu bisa sangat membantu Atau functional training gitu Ya ada pergerakan di bagian badan Sedangkan kalau sepeda kan Badannya gak terlalu banyak bergerak gitu Jadi sepedanya sebenarnya gak terlalu membantu Cuma aku lagi suka sepedaan Karena Ya awalnya diajakin sama temen-temen Terus nyobain sekali Ternyata seru juga Dan akhirnya jadi suka deh gitu Penting banget sih untuk kesehatan kita ya Jadi emang harus gitu Ya pasti Untuk air putih gak cuma untuk menyakit skoliosk aja Untuk menyakit apapun Kayaknya kalau kita dehydrasi kurang minum air putih Bisa berharian Ya sebenarnya emang ganggu Kalau misalnya lagi ganggu Karena Pas sakitnya lagi ganggu Itu bener-bener ya Kita gak bisa Apa ngapain gitu Kayak gak bisa minum obat sesuatu gitu kan Jadi memang Untuk menjaga supaya gak gampang sakit Harus olahraga Makanya aku Sekarang rutinnya olahraga Dan itu sangat membantu sekali Gejalanya adalah Suka pegal badannya Di bagian tertentu tuh suka sakit Terus Apa lagi ya Sebenarnya karena Karena tulang bakal itu pusat semua syaraf Jadi tergantung kayak dia kenanya ke bagian syaraf yang mana gitu Jadi setiap orang tuh beda-beda Ada temen aku yang dia suka sesak nafas jadinya Ada yang jadi gampang migren Ada yang jadi gampang pegel-pegel tangan sebelah kanannya Atau kaki sebelah kirinya gitu Jadi memang setiap orang beda-beda Kalo aku yang aku rasain sih Lebih kesakit di bagian tertentu di pembung aku aja sih gitu Jadi kalo misalnya aku berdiri terlalu lama Atau duduk terlalu lama Itu jadi pegel banget gitu Sempet waktu ke dokter disarankan Untuk operasi untuk pake pen Tapi aku gak mengambil solusi itu Karena ketika udah pake pen Pasti jadi Apa ya Badannya tuh jadi gak fleksibel Aku jadi Terbatas melakukan Olahraga Pastinya Terus Pasti jadi kaku Dan recovery nya juga lama sekali gitu Jadi Aku gak ngambil solusi itu Kalo sembuh sih Sembuh tengah tau tuh sebenernya Mungkin Tapi Memang harus rutin banget terapi Dan harusnya aku pake Ada bajunya gitu Yang bisa bantu untuk ngelurusin Tapi Bajunya itu Breastnya itu harus dipake Kalo gak salah 22 jam Setiap hari Gitu Jadi Akhirnya udah susah ya Kalo misalnya sambil syuting gitu kan Bajunya kan Gak semua tertutup gitu Kadang pake baju yang agak Fit badan Pasti kelihatan banget gitu Jadi gak mungkin Jadi untuk sekarang Aku masih belum Melakukan itu Paling kayak Itu sih tadi Terapi Sama raja-raja Resikonya Ya sebenernya ada sih Karena makin tua kan Biasanya Pada saat kesehatan Tepuk kita menurun Pasti ada Ada pengaruhnya Atau mungkin Pada saat hamil Pasti Karena kita bawa beban gitu kan Jadi Pasti akan lebih Pegel Lebih sakit badannya gitu Cuman Itu aja sih Makanya Selama aku tetep Ngejalanin terapi Sama aku juga Masih rajin olahraga Kayaknya masih oke gitu Mungkin ada Mungkin ada sedikit Karena mengkar keturunan Tapi yang pasti Karena Pada saat pertumbuhan Mungkin Mungkin aku posisi duduknya Gak bener Kayak mungkin waktu sekolah Dulu kalo nulis Suka miring gitu Atau kalo tidur Suka Di satu posisi Yang sebenernya Gak bagus gitu Kan yang bagus tidurnya Lurus gitu ya Atau Bisa juga karena Sering bawa beban Misalnya bawa tas Di sebelah kanan Terus-terusan Jadi lama-lama dia kayak Dekok Gak gimana-gimana ya Pasti Kaling suka ngingetin aja Kalo aku gak boleh bawa barang berat-berat gitu Jadi kalo misalnya lagi traveling Atau misalnya lagi shooting Terus Ada barang yang berat-berat Misalnya aku mau angkat Kayak jangan-jangan Kamu jangan gitu Jadi lebih Dijaga dulu dari situ aja Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya